Seekor buaya dalam kondisi terikat lakban di bagian moncong berkeliaran di aliran sungai Cisadane, kota Bogor, Jawa Barat. Timsar gabungan langsung dikerahkan menyisir sungai untuk mencari buaya itu. Diduga buaya ini peliharaan warga yang setengah jadi buang ke sungai. Seekor buaya dengan moncong terikat lakban nampak berkeliaran di aliran sungai Cisadane, Kelurahan Rangga Mekar, kota Bogor, Jawa Barat. Buaya yang berukuran sekitar 2 meter ini juga sempat naik ke daratan untuk berjemur. Warga mengaku kaget melihat buaya menandak muncul saat hendak mancing ikan di sungai. Jam 11 seprapat, saya akan mencari makanan buat mancing di tolang. Tiba-tiba ada orang yang lari, nampak kemutolak. Katanya ada buaya, sedikit tadi nggak percaya saya. Tapi kenyataannya, saya nunggu lihat, muncul di sebelah sana. Emang nyata ada buaya. Hingga kami siang, timsar gabungan BPBD, Damkar, dan BKSDA menyisir lokasi sejauh radius setengah kilometer. Petugas dan warga memberi umpan daging ayam serta mengerahkan sekor anjing untuk menemukan keberadaan buaya. Pihak BKSDA Jawa Barat menduga, buaya jenis muara itu merupakan peliharaan warga yang sengaja dibuang lantaran sungai Cisadane, bukan asal habitatnya. Dugaan pertama, saya dapat laporan untuk menambahkan buaya ini, terlihat ada lakban. Kemungkinan besar, posisi satwa ini ada yang memiliki. Dugaan yang pertama ini pasti dilepaskan. Ada yang dilepaskan dengan senyata. Hingga kini, petugas gabungan masih memburu keberadaan buaya jenis porosus itu dengan memasang jaring pengaman di hilir sungai. Warga diimbau tak beraktifitas di bantaran sungai hingga situasi dinyatakan aman oleh petugas terkait. Iwan Kurniawan melaporkan dari Bogor, Jawa Barat.